Serang Ensozian Salli, belas teran Perancis yang lolos Taruna Akmil pernah cerita ingin jadi prajurit TNI yang saleh. Hal ini, ia ungkapkan kepada gurunya saat nyantri di pondok pesantren Albayan. Anyer, Serang, Pak, mohon doanya ingin jadi prajurit saleh, ingin masuk Akmil, kata kepala sekolah Albayan. Deden Ramdhani saat ditemui wartawan di Anyer, Serang, Banten, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2019. Deden mengatakan, ungkapan ini disampaikan langsung oleh Enso kepada dirinya di Masjid Pesantren. Mendengar doa seperti itu, ia langsung mengirimkan doa agar doanya terkabul. Termasuk kepada guru-guru yang lain di lingkungan Albayan, memasuki umur ke-17. Enso juga pernah berujar soal keinginannya membela NKRI. Saat itu, ia bimbang memilih kewarga negaraan antara Indonesia dan Perancis. Namun, muridnya itu bulat ingin menjadi warga negara Indonesia dan membela NKRI. Dia yakin menjawab ingin membela NKRI. Ingin di Indonesia, kata Deden. Di Ponpes Albayan, Enso mengambil jalur sekolah setingkat SMA. Sebelumnya, ia mengambil pendidikan menengah pertama di Cilegon. Di Pesantren ini, selain diajarkan pelajaran umum juga ada pelajaran kepesatrenan ilmu-ilmu agama. Sebagai mana Pesantren modern, siswa juga dikenalkan bahasa Inggris, Perancis, Arab dan Inggris. Sosok Enso Zens Ali Viral begitu diterima jadi akmil. Hal ini bermula dari sidang pantu akhir terhadap calon Taruna dan Taruna Akmil di Magelang. Ia sempat diwawancarai Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, melihat Enso Taruna keterunan Perancis. Ikut diksar di Akmil Magelang. Beri referk. Terima kasih.